dan kami akan merasakan seperti air yang mengalir dan hidup kami disegarkan demi nama Yesus semua yang siap mendengar firman Tuhan berkata Amen silahkan dulu saudara Shalom ada sukacita pagi ini saudara-saudara Amen hari ini kita belajar dari kitab Mazmur, bukal kitab saudara Mazmur pasal 119 ayat 105 Mazmur pasal 119 ayat 105 ini ada di atas mari kita baca sama-sama 2, 3 firmanmu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku firmanmu itu jadi ini memberikan alamat yang jelas bukan yang lain bukan kata pendeta bukan kata teolog bukan kata siapapun dari manusia but firmanmu exact alamatnya jelas mu itu siapa? Tuhan disitu digambarkan firman mu mu as a ner ner itu apa? pelita ini dia pelita ini yang bunabawa nih dari Israel ini bisa lihat pelita di zaman alkitab ner besar atau kecil? coba-coba kecil kan? anda bisa bayangkan jangkauan ner ini kayak apa? sehingga orang kalau jalan di masa itu megang pelitanya gak kayak gini makin ke atas makin gak kelihatan tapi ditaruh di bawah di kaki makanya itu juga disebut lilin makin di bawah dia akan makin menerangi jalan yang dilalui oleh kaki itu ner firman mu as a ner firman Tuhan itu seperti nyala kecil di kakimu amin berarti kalau anda tidak punya ner maka kakimu tidak tahu jalan kemana halo nangkap saudara dan ner itu adalah firman logos the word kalau anda tidak punya logos itu ibaratnya anda berjalan di dalam gelap orang kalau berjalan dalam gelap arah jalannya bisa melenceng gak lihat kepiting 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 jalannya kayak gimana gini kan pernah lihat kepiting jalan kayak gini gak ada karena kepiting tidak punya ner yang ada di otak kepiting is kotoran kalau anda punya ner cahaya maka jalanmu jalan bisnismu jalan pekerjaanmu jalan pelayananmu jalan karirmu diterangi sehingga anda tidak melenceng ke kanan atau ke kiri bilang amin ini penting banyak anak-anak Tuhan melupakan ner dan menganggap bahwa kemampuannya berpikir dan menganggap bahwa hubungan-hubungan relasi yang dia miliki adalah kekuatan utama yang menentukan jalan yang menentukan arahmu yang memberikan terang bagi track yang akan engkau lalui mengapa kita jatuh di dalam dosa karena kita tidak memiliki ner bahkan kita tahu itu ner tapi kita mengabaikannya banyak anak-anak Tuhan akhirnya kehilangan kesempatan terbaik menuju jalan yang Tuhan rancang bagi hidupnya semua jalan Tuhan itu baik ingat sebelum Abunah ke Israel dua minggu lalu bahwa jalanmu bukan jalanku rancanganku itu di atas rancanganmu jadi mari kita mengikuti rancangan Tuhan karena rancangan Tuhan itu baik adanya memang mungkin di awal kita benjol-benjol kita sakit kita bisa berkata Tuhan kok kayak gini kok kayak gini seperti Zephanya tahu Zephanya pengerja kita yang baru nyampe di situ sisi dia bilang ngeri kali aku lihat makanan kalian disini logat bataknya gental kali ngeri kali aku lihat makanan kalian kenapa berubahnya karena makanan kalian makanan sehat-sehat semua dia cari makanan kuah yang ada santannya gak ada disini tapi lihat baru dua minggu berat badannya naik tiga kilo bayangkan setiap dua minggu tiga kilo sebulan enam kilo saya bilang pulang-pulang kau 36 kilo kamu bisa kalahkan Pak Bomen saya berkata disini harus belajar sesuatu harus kamu ambil belajari dengan baik kita gagal menjalani jalan hidup kita dan sampai dalam jalan hidup yang up and down yang terjun bebas yang muter-muter karena kita tidak dituntun oleh ner dan ner adalah firman oleh sebab itu saudara mari mulai ambil komitmen abunah sudah mulai sudah mulai mention ke beberapa jemaat dan akan abunah ulang-ulang hingga ulang tahun gereja September 2023 ini bahwa kita gereja Tuhan di dunia sedang dipersiapkan untuk memasuki masa semita semita years tahun yang khusus diberkati oleh Tuhan sehingga apa yang dilakukan oleh tanganmu tidak gagal tapi membawa hasil jadi ini kesempatan kesempatan sebelum memasuki masa semita kesempatan bagi kita untuk dekat dengan ner itu kesempatan bagi kita untuk bisa memiliki pelita yang kecil aja punya pelita hanya menerang hilang kamu sedikit betul kemarin Om Jimmy itu menerangkan dengan sangat baik di dalam acara youth camp anak-anak summer bible camp bahwa bahwa kalau anda tidak punya pelita tidak bisa jalan punya pelita saja anda hanya bisa tahu sejauh kakimu melangkah betul kan kalau anda taruh disini berapa sih jangkauan cahaya itu satu meter anggaplah satu meter anda hanya tahu jalan Tuhan sejauh sejauh satu meter bagaimana anda bisa tahu jangkauan berikutnya anda harus berjalan lagi makanya dikatakan firmanmu itu pelita bagi kakiku anda hanya tahu sejauh itu tapi Tuhan tahu dibalik itu betapa pentingnya kita punya ner pelita haleluya anda paham sekarang ketika anda baca Alkitab itu bayangkan pelita ini ayat berikutnya ner mari kita bacain jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu mintalah apa saja yang kamu kendaki dan kamu akan menerima oh rupanya ada benefit dari ner ini ada benefit siapa orang yang mau bekerja tanpa benefit siapa orang yang mau berbisnis untuk rugi gak ada kan gak ada gak ada semua dalam dunia ini berada dalam sistem yang disebut transaksional take and give take and give kemarin ada satu orang mahasiswa dia dia meminta saya untuk menjadi mentor karena dia rindu memiliki tulisan di jurnal internasional dan saya mementoring dia saya bilang saya tidak mau buatin buat dulu naskahnya lalu saya mentoring begini cara membuat pendahuluan coba perbaiki saya kembalikan kepada dia setelah jadi saya baru sempurnakan begini cara membuat methods begini cara membuat discussion saya perbaiki komunikasi terus berulang lalu kami kirim ke jurnal Q1 gak main-main jangan tanggung-tanggung yang benar-benar nomor satu sekalian dan diterima dan direview dan dia bangga sekali dia bangga sekali dia umumkan dimana-mana saya berkata eh belum belum terbit baru diumumkan nanti setelah terbit apa yang membuatnya berhasil karena dia mau belajar dia mau dibentuk dia berkata Abuna tolong bimbing saya saudara kalau dalam relasi kita dengan manusia itu saja bisa membuat kita berhasil terlebih dalam relasi kita dengan Tuhan haleluya dan saya berkata kepadanya ingat ilmu yang sudah saya transfer kepadamu ingat ya ingat baik-baik bagikan itu kepada orang manapun kepada mahasiswamu dimanapun tidak boleh berbayar kamu mendapatkan itu gratis kamu harus membagikannya itu gratis hari ini hari ini segala sesuatu kita lakukan secara transaksional makanya kita akhirnya susah diberkati tanpa kita sadari sistem transaksional itu kita bawa dalam relationship kita dengan Tuhan kita bertransaksi dengan Tuhan kita berpikir dengan begini maka Tuhan akan begitu gak usah transaksi transaksional sifat Tuhan memang begitu sifat Tuhan memang selalu memberkati kita anak-anaknya sifat Tuhan memang selalu mengampuni kita anak-anaknya sifat Tuhan selalu senang melihat kita tidak melarat sifat Tuhan senang selalu untuk membawa kita kembali ke dalam pangkuannya memeluk kita itu sifat Tuhan maka ketika Tuhan melihat ada satu kebutuhan dari anaknya yang memiliki ner di dalam hidupnya dan dia tahu bahwa ner itu menetap menetap disitu ya saudara bukan kayak hotel datang dan pergi datang dan pergi itu gak menetap namanya transit itu tidak menetap menetap itu selamanya disitu menjadikannya rumah menjadikannya tempat maka hidup kita harus menjadi tempat bagi ner itu amin 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 harus menjadi tempat bagi firman itu hidupmu ingat baik Allah bukan lagi bangunan bukan lagi gedung seperti Salomo ketika mentabiskan baik Allah kemuliaan Tuhan turun tidak baik Allah sekarang adalah kita lihat kiri kananmu katakan padanya kamu adalah baik Allah yang hidup mau kayak apapun mukanya itu baik Allah mau kayak apapun bentuk fisiknya itu baik Allah jadi pastikan supaya pelita ini bisa kita jadikan terang bagi jalan kita maka sumber terang itu harus ada disini menempati hidup kita sebagai tempat tinggal bukan datang dan pergi sebab kalau datang dan pergi itu tidak ada hubungan apapun dan benefitnya ada ternyata tanpa transaksional dengan Tuhan benefitnya ada ulangi lagi ayat itu di atas tampilkan lagi lo panas ya panas 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 tapi muka abunan gak hitam kan gak kebakar kan terang ya ada kemuliaan padahal disana kemarin suhu paling rendah 40 keluar di jalan raya jam 12 42 derajat gak hitam ya karena ner seperti muka pandreas ada ner tinggal di dalam tinggal kadang-kadang kita susah menempatkan ner disini kenapa karena kita lebih senang memilih yang ada disini adalah sakit hati memilih yang ada disini adalah dendam memilih yang ada disini adalah segala hal yang berasal dari dunia itu sebabnya kita gagal menyalakan pelita itu karena kita hanya memiliki ner kalau hanya datang ke gereja hari minggu betul ya kadang-kadang jemata punan gak ada yang kayak gitu jemata orang lain aja kadang-kadang ner-nya baru menyala hari minggu ner-nya baru menempati ini hari minggu hari senin selas rabu kamis jumat yang menempati hidup kita adalah yang lain firmanmu itu pelita baik kakiku dan terang bagi jalanku ayat berikutnya yang tadi yang kedua coba lihat jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu itu itu menyatu menjadi nafas hidup maka benefitnya mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya itulah sebabnya kalau kita punya firman dan ketika kita berdoa Tuhan aku punya kerinduan yang seperti ini maka kita akan percaya walaupun waktunya tidak segera datang tapi kita tetap percaya orang yang meminta tanpa firman akan menjadi kecewa ketika dia meminta dan tidak mendapatkan apa-apa katanya katanya mintalah apa saja yang kamu kehendaki tapi kenapa aku tidak menerimanya percuma semua itu ini yang sering terjadi saudara minta ya sudah biarkan waktu Tuhan yang menentukan biarkan Tuhan kadang-kadang ada yang namanya rasa gak sabar tahu ya anda lihat kepompong kepompong punya waktunya sendiri keluar dari cangkangnya untuk menjadi kupu-kupu kalau anda gak sabar tusuk-tusuk kepompongnya lalu melihatnya ngintip sebentar kapan sih kau keluar secantik apa dirimu kalau kau berubah jadi kupu-kupu kayak apa sih bukannya kehidupan yang keluar mati hari-hari ini saya lagi gak sabar terhadap sesuatu hal saudara saya nginceng terus gak sabar pendeta juga manusia ini ini pengalaman rohania bunah baru-baru ini saudara dan masih saya tunggu tapi hati ini rasanya gak sabar kenapa karena sudah sampai di satu proses akhir tinggal gini tau ya tinggal gini sudah gini sudah gini tinggal dapat nyoh tapi saya gak sabar kapan Tuhan kapan mana kapan mulai saya ngintip-ngintip mulai aduh pagi saya intip sore saya intip malam sebelum tidur saya intip abuni bilang kamu ini pendeta buku ya sabar segala sesuatu ada waktunya kasih tau kiri kenanmu jangan intip-intip kita kadang-kadang gak sabar dan itu sungguh menegur abunah saya berkata menang enggak terserah mau kapanpun terserah suka-suka Tuhan dia selalu punya waktu yang terbaik ya sudah saya ditegur yaudah ini kesaksian abunah saudara karena kita sudah punya jaminan apa saja yang kita minta yang kita kehendaki dia beri kok apalagi kalau dia lihat perjuangan kita dia bukan Tuhan yang menutup mata tapi waktu kita tidak sama dengan waktunya kuncinya ner harus ada di dalam dirimu makanya saya ingin kembali lagu sekolah minggu baca kitab suci doa tiap hari doa tiap hari doa tiap hari baca kitab suci doa tiap hari kalau mau tumbuh ingat ya ingat masa kecilmu panas ya waktu sekolah minggu baca kitab suci doa tiap hari ner firman itu harus tinggal jadi ketika firman tinggal Tuhan melihat ada semacam koneksi di dalam diri kita ada logos yang kita hidupi di dalam diri kita dan dia berkata ini saatnya aku akan bekerja do something untuk anakku ini karena dia membutuhkan kalau hanya mengandalkan kekuatannya sendiri dia tidak akan bisa roh akan memunculkan sebuah hasrat dari dalam diri kita untuk meminta sesuatu kita tinggal berkata Bapak saya butuh ini sudah ayat yang ketiga kita tinggal menerima apa yang kita minta kuncinya adalah ner ner abunnya pernah tergerak saudara membawa ini ke Indonesia sebanyak jemaat saya pesan seratus tapi dia tidak menjamin untuk tidak pecah nah eman-eman dibawa untuk jadi pecah gimana ya caranya semoga ada jalan bawa pelan-pelan atau bawa bertahap bawa 10 10 kali pergi kan sudah 100 semoga ada tempat Roma pasal 10 kayaknya ayatnya salah saya harus lihat catatan saya ayat pasal 10 ayat 8 ayat 8 satu ayat berikutnya setelah ini Roma pasal 10 ayat yang ke-8 saudara-saudara mari kita buka kitab kita belum sudah belum nah ini dia tetapi apakah katanya ini lihat-lihat kalau ada dalam mal kitab tetapi apakah katanya ini sau-sautan apa katanya nyah itu artinya seperti itu ya ini apa itu saudara kita baca sama-sama firman itu dekat kepadamu yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu itulah firman iman yang kami beritakan bagaimana caranya agar kita bisa membuat yang tinggal di dalam diri kita ini menetap maka kita harus mulai memperkatakan firman itu makanya disitu dikatakan firman itu dekat kepadamu yang ada di mulut itu dekat saudara yakni di dalam mulutmu apa yang ada di dalam hati meluat di mulut kalau hatimu firman dan firman tinggal disini yang keluar bukan sumpah serapah yang keluar bukan kalimat-kalimat negatif yang keluar bukan hal-hal yang tak berpengharapan tapi yang keluar yang sesuai dengan apa yang ada di dalam hati ada di dalam mulutmu coba anda makan sate dengan banyak bawang lalu anda ngomong pada temanmu atau anda cium abakmu sendiri baunya apa bawang betul kan nanti kita diberkati di bawah khusus dari Jakarta risoles tadi pagi jam 5 ibu uli datang di goreng langsung luar biasa itu nanti setelah makan itu nanti tiup tanganmu risoles dia ada tulisan disini risoles Jakarta Medan harum apa yang ada dalam mulutmu itu menentukan bau mulutmu kalau yang ada dalam mulutmu adalah firman maka bau mulutmu adalah firman itu yang Tuhan bilang sehingga apa yang keluar dari mulut itu adalah pemberitaan apa yang kau bicarakan apa yang kau sampaikan apa yang kau nyatakan bukan sumpah serapah bukan kutuk orang kalau punya firman apa yang ada dalam dirinya itu yang keluar di mulutnya jadi gampang sekali kan mengetahui apa yang ada dalam hati seseorang dengarkan aja omongannya karena apa yang ada dalam hati itu yang keluar jadi kalau omongannya udah kebun binatang maka kita sudah tahu dia pengusaha kebun binatang kalau mulai omongannya jorok-jorok maka kita tahu hatinya kayak apa hatinya juga jorok kalau omongannya adalah dendam sumpah serapah kepahitan ya di dalam hatinya itu itu saya punya teman jelek-jelekin saya sudara dan sempat terjadi kesalahpahaman karena kasus itu tapi akhirnya saya diam tapi akhirnya menjadi terungkap karena teman ini dimanapun berada selalu bermasalah dia jelekin ini setelah dengan ini disini bermasalah disini bermasalah disini bermasalah termasuk diantara orang-orang itu bermasalah dengan saya akhirnya semua orang jadi melihat sebenarnya yang menjadi masalahnya siapa ya orang itu sendiri karena hati ini gak beres itu sebabnya Amsal mengingatkan kita jagalah hatimu maka sudara kalau anda memperkatakan firman firman yang anda perkatakan firman itu memiliki kemampuan untuk meng-create sesuatu secara supernatural tujuh kalimat pertama di dalam penciptaan akulah awal dan akhir yang menciptakan langit dan bumi Elohim bilang seperti itu dan itu adalah firman kalau Elohim berkata menciptakan langit dan bumi awal dan akhir maka tidak ada yang luput dari penciptaannya dan itu adalah logos dan kalau kita punya logos hati-hati dengan mulutmu karena apa yang anda katakan itu yang akan terjadi kalau anda berkata aduh celaka maka yang terjadi adalah celaka kalau anda berkata puji Tuhan semua akan baik-baik saja all is going well maka itu yang akan terjadi makanya kemarin di dalam closing summer bible camp orang tua diminta hadir saudara tahu kenapa orang tua hadir supaya engkau melepaskan berkat atas anak-anakmu karena anak-anakmu adalah generasi ilahi engkau lepaskan berkat atasnya patahkan semua kutuk yang mungkin pernah engkau katakan karena engkau jengkel karena dia lihat main game terus atau karena melawan yang namanya orang tua juga bisa jengkel saudara kalimat-kalimat yang tidak terkontrol mungkin pernah keluar dari mulutmu patahkan semua kutuk itu lepaskan berkat atasnya firman itu dekat kepadamu di dalam mulutmu dan di dalam hatimu apa yang ada dalam mulut itu berasal dari hati maka mari kita penuhi hati kita dengan firman sehingga ketika dibutuhkan kita tidak tahu jalan di depan kita oh kita dengan gampang mengaktifkan aku sudah punya ner aku akan tahu jalan mana yang harus aku tempuh ayat berikutnya aku tahu jalan mana yang harus aku lalui aku tidak perlu takut karena aku sudah punya ner kenapa anda sekarang berani jalan-jalan ke sebuah kota walaupun anda belum pernah pergi ke sana kenapa karena sudah ada penunjuk arah ada google apa itu google maps ada apa lagi satu lagi bukan waste 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 jangan bilang waste waste itu bahasa ibrani penunjuk arah karena yang menciptakan waste itu orang ibrani kita bacanya waste awal-awal juga saya salah waste waste arah karena kita sudah punya penunjuk arah betul kan petunjuk arah nah firman itu petunjuk arah buatmu nermu pelita itu setelah kita memperkatakan firman supaya ini tetap menyala ini tetap menyala bukan hanya sekedar omong doang tapi kita juga harus menjadi apa pelakunya paling gampang di dunia ini ini adalah bicara paling gampang di dunia ini adalah bicara tapi paling susah di dunia ini adalah melakukan apa yang dibicarakan makanya ada pepatah jawa apa itu gajah dibelangkoni apa itu bisa ngomong tidak bisa ngelakoni seperti gajah dibelangkoni betul ya seperti pernah melihat gajah dibelangkoni itu kalimat pendahuluan pepatah itu tapi bisa ngomong tapi gak bisa bicara tidak bisa melakukan apa yang dibicarakan hari ini dalam dunia dan kerajaan Allah yang Tuhan butuhkan bukan hanya ngomong saudara tapi melakukan sesuatu firman Tuhan saya percaya penuh di kantong kita kantong baju kantong celana di otak kita tapi ada langkah kedua yang harus kita lakukan logos itu harus mengubah hidup kita logos itu harus menjadi tuntunan perilaku kita dasar untuk kita bertindak menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja sebab jika tidak demikian kamu menipu diri sendiri banyak orang menipu dirinya sendiri hari-hari ini karena dia cuma dengar 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 dari mana-mana bingung yang mau dilakukan yang mana yang Tuhan butuhkan setelah engkau mendengar jadilah pelaku dan ketika kita melakukan firman kadang-kadang ada yang disebut dengan ujian dan ujian itu menempatkan kita dalam situasi situasi seperti apa ya kritis begini resikonya seperti ini begini resikonya seperti ini tapi orang yang kuat di dalam firman yang bertumbuh dia akan melakukan sesuai dengan tuntunan firman apapun resikonya bahkan ada yang memberikan syarat aku akan begini kalau nanti sarannya seperti ini enggak bisa tuntutan untuk melakukan firman itu tanpa syarat lakukan saja berat ya memang berat hal yang paling berat melakukan firman salah satunya salah satunya ya diantara semua daftar adalah mengampuni ada orang dengan mudah kita mengampuni ada orang dengan berat kita susah mengampuni ada orang ada orang-orang yang seperti itu karena hatinya sudah enggak beres apa lagi selain mengampuni memberi kita pilih-pilih kita pilih-pilih saudara kita harus ringan tangan ringan tangan untuk melakukan firman itu kita harus ringan tangan karena kita sudah dengar kita sudah tahu tugas kita mendengar itu di dalam gereja di dalam persekutuan doa di dalam firman online keluar dari dinding gereja kita ngapain melakukan firman itu sehingga ingat ya ingat fasenya ya dia harus menjadi ada di dalam kita memperkatakan itu dan level yang tertinggi adalah melakukannya orang yang melakukan firman itulah kembali kepada kalimat Raja Daud kalimat di dalam pemasmur firmanmu itu pelita bagi kakiku ketika dia tidak tahu jalannya tiba-tiba ces nyala lampunya sehingga dia tahu kemana harus pergi dia tahu dia belok ke kanan atau belok ke kiri dia tahu apakah mau melanjutkan perjalanan atau tidak dia tahu kapan harus stop ada satu lagu yang lama sekali firman mu pelita bagi kakiku bisa ditampilkan berstuji yang dikasih Tuhan diberkati dengan firman Tuhan pada pagi hari ini amin firman Tuhan yang luar biasa dan diberkat buat kita semua pada pagi hari ini terima kasih ya Buna kami menyambut jemaat baru yang pertama kali hadir di dalam ibadah jitu sisi dan jika belum memiliki ibadah gereja yang tetap maka kami menantikan kehadiran Bapak Ibu saudara sekalian pada ibadah jitu sisi minggu depan kami menyambut saudari Ruth Hariana dari Jakarta selamat datang tahu berada di jitu sisi pada pagi hari ini info gereja sepekan nanti sore ada ibadah online pukul 5 di channel youtube pastor Soni Saluku kemudian firman online hari Rabu pada tanggal 12 Juli pukul 7 malam melalui zoom dan youtube bersama Abuna Soni Saluku kemudian hari Jumat tanggal 14 ada beriktur prior pukul 5 sore dan ibadah yud pada hari Sabtu tanggal 15 Juli pukul setengah 5 di tempat ini kemudian ibadah sekolah minggu minggu depan tanggal 16 Juli pukul 7 pagi di halaman gereja jitu sisi mengucapkan selamat ulang tahun dan selamat ulang tahun pernikahan kepada seluruh sidang jemaat yang merayakannya sepanjang minggu ini Tuhan memberkati dan memberikan umur panjang menghimbau Bapak Ibu Saudara ataupun ada anggota keluarga yang sedang demam flu batuk pilek tidak diperkenankan untuk mengikuti ibadah secara on-site harap mengikuti ibadah secara online tetap menerapkan protokol kesehatan dimanapun kita berada serta beraktivitas demikian info gereja sepekan selamat hari minggu Tuhan Yesus memberkati Shalom Terima kasih Pak Daniel Bapak Ibu hari Jumat dan Sabtu kemarin kita sudah melaksanakan Summer Bible Camp untuk anak-anak sekolah minggu Abuna berterima kasih atas dukungan jemaat karena acara ini terselenggara dengan baik ini yang pertama setelah kita 3 tahun ya tidak melakukan selama pandemi secara khusus Abuna mengucapkan terima kasih kepada keluarga Pak Johan dan Ibu Christine yang sudah menolong anak-anak karena anak-anak tidur di sini saudara di atas sini ada kiriman karpet tempat tidur dan itu membuat selimut anak-anak bisa tidur dengan ini walaupun ada yang juga jalan-jalan kayak pengerja berkata ada anak-anak yang tidurnya seperti tank jalan sana jalan sini muter sana muter sini dan kemarin di atas sini ada paduan suara ini jadi separoh ini adalah untuk kamar tidur kamar anak perempuan dan separoh ke belakang kamar anak laki-laki jadi paduan suara setelah anak perempuan selesai gantian anak laki-laki wah seru sekali saudara jadi anak-anak ini tinggal di sini tidur di sini selama satu malam Bapak Ibu dan benar-benar Abuna melihat kecintaan jemaat untuk pelayanan di gereja kita mensupport dengan makanan terutama jadi anak-anak tidak kekurangan makan Bapak Ibu karena setiap saat tersedia makanan terima kasih atas kiriman bolu donat dari Ibu Christine enak masih ada itu khusus juga buat Abuna-Abuna simpan dari Ibu Ambon mana Ibu Ambon oh izin hari ini ada ayam crispy enak gak ayam crispy-nya kemarin enak gak enak ya lalu dari Abi dan Stella ada pisang karamel sudah siapa makan pisang karamel kemarin enak juga ya enak sup galantinya gak enak awas loh Abuna kasih tau sama Oma Abi loh juga itu anak-anak dapat support susu dari keluarga Ibu Leni jagung bakar terima kasih Ibu Leni roti semir jadi habis makan makan siang makan malam snack terus makan malam indomie lagi besok makan pagi wah jadi benar-benar luar biasa anak-anak ini ada sup sosis dari Ibu Marlina itu enak juga enak gak sosisnya tapi yang habis sosisnya ya dari keluarga Pak Tawan dan Ibu Esther sampai diantar ke gereja bakmi berjilid-jilid saudara nasi udah habis bakmi masih disikat juga ada dori dori itu kemarin enak loh ikan goreng itu ya dari keluarga Pak Yohanes dari Ibu Uli walaupun dia datang ke sini kirim marshmallow termasuk Abuna udah marshmallow-nya besar-besar saudara sampai ada yang batu gara-gara itu karena gak mau berhenti dibakar makan lagi udah gitu keliling lagi ambil lagi bakar lagi makan lagi waduh juga ada ada dana-dana yang masuk dari Ibu Christine Pak Adrian dan beberapa yang lain Abuna mengucapkan terima kasih untuk semua itu Tuhan sendiri yang membalas amin amin ya bukan berarti yang lain tidak berperan yang lain juga sudah mendukungnya di dalam doa haleluya Abuna ada yang mau ngirim makanan lagi sampai Abuni bilang udah stop stop makanan udah berkelebihan di rumah Tuhan ada yang kirim udah-udah jangan dikirim lagi juga anak-anak memiliki projek projeknya apa ya mana Marlena bisa diperlihatkan tolong dibawa ke atas projeknya nanti Bapak Ibu siapa Bapak Ibu yang terbeban untuk memberkati anak-anak sekolah minggu dengan projek mereka nanti bisa berhubungan dengan Ibu Mardin dan guru-guru sekolah minggu kita akan melihat apa yang terjadi selama summer Bible Camp di gereja kita silahkan multimedia ini Panitia lagi membungkus kado doa bersama mentor-mentor jadi selain belajar Alkitab juga ada games yang memiliki tujuan untuk nilai-nilai Alkitab Bapak Ibu untuk melatih anak-anak kita luar biasa Bu Yuni inilah kelompok-kelompok nana kita bagi dalam kelompok di bawah mentoring kakak-kakak mereka ini acara closing kemarin orang tua mendoakan anak-anak dan ada 8 orang ya dari sekolah minggu yang di graduation masuk ke youth ini mereka bersama orang tua jadi mulai minggu depan mereka tidak minggu ini tidak lagi di sekolah minggu tapi di youth ini peserta dan mentor ini peserta dan mentor dan panitia berikan kemuliaan buat Tuhan sampai ketemu pada summer Bible Camp tahun mau lagi gak eh kenapa yang hadir sedikit ya capek capek ya capek capek bapak ibu ya capek karena yang kecil-kecil datang kemarin ibu Mardina bisa memperlihatkan hasil karya anak-anak kita itu ini tempat pensil bisa ditaruh di meja ya cukup rapi pengerjaannya jadi mereka berlomba ada juga gantungan kunci ada satu lagi apa itu dek ada fas bunga silahkan nanti berhubungan dengan sekolah minggu itu menjadi berkat buat mereka berikan tepuk tangan buat anak-anak sekolah minggu dan juga guru-guru sekolah minggu terima kasih buat guru-guru sekolah minggu yang sudah berjeri lelah untuk membuat berturut-turut kita ini ada youth camp dan summer Bible Camp ternyata lebih berat ngurus summer Bible Camp karena anaknya kecil-kecil saudara jadi kemarin itu guru-guru sekolah minggu ketika tidur membagi diri ada mungkin di rumah udah terbiasa tidur dia lulus-lulus punggungnya saudara ada satu guru sekolah minggu anak yang dia lulus-lulus punggungnya gak tidur-tidur sementara dia lulus-lulus punggung ini yang lain ribu disini lalu begitu abunah nongol wajah abunah kelihatan di tangga langsung pada teriak abunah datang abunah datang langsung tidur semua pura-pura tidur semua saya bilang yang tidak tidur awas begitu abunah turun turun lagi semua jadi luar biasa sekali saudara dan itu satu tantangan karena ini adalah generasi ilahi haleluya yang berikutnya sebelum abunah berdoa untuk anak sekolah minggu kita mengucap syukur ada satu orang lagi dari situ sisi yang menyelesaikan studinya sebagai sarjana teologi tanpa sadar empat tahun semua yang disamping abunah harus sekolah saudara jadi kalau anda memutuskan berada disamping abunah anda harus sekolah kalau tidak mau jangan disamping abunah lulus sarjana teologi Yohanes Pariono sarjana teologi akan memperkuat barisan hamba Tuhan di gereja kita maju ke depan dan abunah akan menyerahkan bingkisan kepada Yohanes Pariono lulus dengan ranking berapa ranking 2 di angkatannya berikan kemuliaan buat Tuhan selamat ya selamat Tuhan memberkati foto kita dulu ya tahun ini kita akan memiliki banyak orang yang akan lulus banyak orang yang akan lulus kesia sudah lulus juga tinggal tunggu wisuda luar biasa lalu yang lulus tahun ini juga nanti adalah Daniel mana Kak Daniel yang main gitar itu S2 Kak Karis lulus tahun ini mana Kak Karis jangan lama-lama ya biar cepat didoakan didoakan apa dulu oke puji Tuhan mari anak-anak sekolah minggu maju ke depan geser tengah nanti kapal nuhnya berat sebelah minggu depan sama Bible Camp lagi ya mari kita angkat tangan kita kita berkati anak-anak kita Bapak kami berdoa untuk anak-anak sekolah minggu kami berkati hidup mereka persiapkan mereka sebagai generasi yang luar biasa Tuhan kami percaya mereka akan pintar cerdas dan mereka akan tumbuh sehat dan roh Allah akan kuat di dalam kehidupan mereka mereka menjadi terang di lingkungan sekolah di dalam keluarga dan perkataan-perkataan mereka menjadi perkataan-perkataan yang menjadi perkataan firman berkati hidup mereka Tuhan kami mengucap syukur atas mereka di dalam nama Yesus sama-sama kita katakan amin kita juga akan berdoa untuk yang wedding anniversary dan yang ulang tahun Pak Daniel dan Ibu wedding anniversary ya Ibu Lili siapa yang berulang tahun lagi Pak Andreas Pak Oni maju ke depan siapa lagi siapa lagi Yuli Besar Yuli kecil kapan ulang tahun dua minggu lagi akhir bulan makan-makan siapa lagi Jojo mana Jojo gak hadir sefanya ulang tahun kapan minggu lalu kenapa kau gak maju mau diapakan kau ayo sefanya dia bilang abu nak aku pengen kali punya pacar orang Semarang bagaimana caranya ku cari-cari ditarutung tidak dapat aku katanya mari kita bangkit berdiri selamat menikmati happy birthday happy birthday happy birthday to you umur panjang di tangan kananku di tangan kirimu kekayaan dan kehormatan sampai selamatnya umur panjang di tangan kananku di tangan kirimu kekayaan dan kehormatan dan kehormatan sampai selamatnya sampai selamatnya hit-hit mari kita tangan-tangan kita kita berdoa melepaskan berkat kepada saudara-saudara kita yang berulang tahun Bapak di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur atas pertambahan usia yang kau berikan kepada Brian pakai anak ini sebagai alatmu dan berikan masa depan yang baik kepadanya roh hikmat turun atasnya Tuhan firmanmu berkata umur panjang ada di tangan kanannya kekayaan dan kehormatan ada di tangan kiri terima kasih juga atas pertambahan usia satu tahun yang kau berikan kepada Yuli ada banyak hal yang menjadi isi hatinya beban doanya di hadapan Tuhan kami percaya kau juga akan mempersatukan keluarga ini kembali walaupun mereka saling berjauhan mereka sungguh-sungguh takut akan Tuhan karena tuntutan pekerjaan dan kau menjaga keluarga ini berkati suaminya yang ada yang bekerja di Filipina kau berkati anaknya yang sedang studi di China kami percaya dalam keluarga ini ada roh Tuhan yang kuat dan yang besar umur panjang ada di tangan kanannya kekayaan dan kehormatan ada di tangan kirinya dan biarlah kebahagiaan Yerusalem atas keluarga ini berkati anaknya secara khusus ada kecerdasan sehingga anaknya yang akan pulang kembali ke Indonesia dengan berhasil dan nama Tuhan disebut atasnya Tuhan hamba juga berdoa terima kasih atas pertambahan usia yang kau berikan kepada Mbak Oni umur panjang ada di tangan kanannya kekayaan kehormatan ada di tangan kirinya kesehatan yang baik kau berikan pada tubuhnya Tuhan dan kau memberkati hidupnya pekerjaannya kau memberkati pelayanannya pakai dia sebagai alatmu yang hebat berikanlah hati makin setia dan mengasihi Tuhan di dalam hidupnya terima kasih Tuhan juga untuk sefanya biarlah pelayannya semakin ditegukan di tempat ini panggilan pelayannya makin kuat dan apa yang menjadi kerinduan hatinya engkau berikan kepadanya Tuhan perlengkapi dia selama menjalani praktek di tempat ini perlengkapi anak ini Tuhan sehingga dia akan melihat ada banyak hal-hal baru yang akan Tuhan kerjakan di dalam hidupnya berapi dan berkati dia umur panjang di tangan kanannya kekayaan kehormatan ada di tangan kirinya berkati Pak Andreas berkati pekerjaannya keluarganya dan anaknya berkati pelayanannya Tuhan sebagai asyur dan berikan kesehatan yang baik kepadanya juga kami berdoa secara khusus atas keluarga Pak Daniel dan Ibu Lily yang wedding anniversary hari ini biarlah anggur kudus pernikahan kanan turun dalam kehidupan suami istri ini Jerusalem blessing atas mereka dan mengalir sampai pada anak-anak mereka tangan Tuhan yang kuat yang berkati kesehatan keluarga dan terutama juga pekerjaan dan terlebih-lebih dalam pelayanan terima kasih Tuhan terlebih buat kami semua anak-anak Tuhan yang hadir hari ini kami tahu bahwa Tuhan adalah Tuhan yang tidak pernah berutang apapun yang kami kerjakan Tuhan akan buat berhasil karena roh Tuhan ada di dalam diri kami terima kasih atas kesempatan boleh beribadah di hadapan Tuhan boleh memuji dan menyembah engkau boleh mendengari si hati Tuhan yang sungguh-sungguh menegur menguatkan menasihati dan membangun iman kami juga terima kasih atas persembahan kesempatan untuk mengembalikan sebagian berkat yang kami terima dari Tuhan karena kami mengerti bahwa berkat itu datang dari atas dan ucapan syukur kami melalui persembahan persepuluhan itu biarlah berkenan di hadapan dan kau Tuhan yang tidak pernah berutang dalam hidup kami Tuhan kami juga berdoa untuk seluruh jemaat dimanapun mereka bekerja melayani melakukan sesuatu kau yang berjanji bahwa tangan mereka diberkati dan mereka akan melihat hasilnya anak-anakmu yang sakit disembuhkan yang lemah dikuatkan yang lapar dan haus dipuaskan kami berdoa untuk Indonesia redakan semua bencana alam Tuhan dan berkati Indonesia berkati bangsa dan negara ini berkati setiap daerah yang sedang mengalami bencana banjir gempa bumi Tuhan beri kekuatan kirim orang-orang untuk menolong dan membantu dan pulihkan keadaan kami terima kasih Tuhan buka kedua tangan dan pulanglah dengan membawa berkat Tuhan berkata amin aku punya Tuhan yang besar yang mau berjanji dan sanggup mengenapi imanku bersemangat percaya masanya ku krimpah sekarang kemenangan darimu aku punya Tuhan yang besar yang telah berjanji dan sanggup mengenapi imanku bersemangat percaya kuasanya ku terima sekarang amin kemenangan darimu mari kita terima kemenangan darinya ku terima sekarang kemenangan darimu kemenangan darimu sekarang kita akan ku terima sekarang kemenangan darimu kemenangan darimu amin silahkan duduk Bapak Ibu silahkan ambil saat itu sejenak selamat menikmati